Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi kita masuk ke mata kuliah kebiasaan buatan dengan topik selanjutnya yang akan dibahas itu adalah reasoning. Dengan saya Ibu Dwi Sintang Remy akan melanjutkan materi dari Ibu Rana Raila. Potensi dasar yang diharapkan adalah mahasiswa memahami teori atau konsep penelaran dan pengambilan keputusan. Materi yang akan dibahas itu ada beberapa gambaran inferensi dengan ketidakpastian, representasi ketidakpastian, obatimitas dan teorema bias, faktor kepastian atau certainty factor, sama yang terakhir pada Dempster, setelah teori. Kita masuk ke penelaran, kita tahu bahwa manusia itu bisa berpikir ya. Mereka kita mampu untuk menelar, mampu untuk berpikir secara logis dan analitis, dan akhirnya adalah kita mau adalah dari hasil pemikiran kita, kita bisa memberikan sebuah kesimpulan yang kemampuan ini berkembang dan didukung dengan bahasa yang kita gunakan sebagai sarana untuk komunikasi, sehingga hal yang abstrak sebelumnya itu kita bisa artikan, kita bisa kembangkan, kita bisa tingkatkan, sehingga kita bisa dengan mudah untuk memahami apa sih sebenarnya inti dari hal yang sedang kita hadapi. Nah, di sini makanya dibilang dari Aristoteles, manusia itu adalah sebut sebagai animal rasional, atau bisa disebut adalah seperti animal, tapi kita punya pikiran. Itu yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Jadi kita punya punya pola pikir sendiri bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan, bagaimana untuk bisa membuat sebuah cara berpikir yang sistematis dan berlogika, sehingga kita bisa mendapatkan sebuah solusi dari berbagai macam informasi yang kita punya. Ketidakpastian dalam aturan sejauh ini, kita menggunakan nilai kebenaran tegas dalam fakta dan aturan yang dipakai. Misalnya, jika terlalu banyak bekerja, maka pasti mood kurang baik. Ada kenyataannya, seringkali kita tidak bisa membuat aturan yang absolut untuk mengambil keputusan secara pasti. jika terlalu banyak bekerja, maka kemungkinan besar mood kurang baik. Tapi tidak selalu absolut seperti itu. Kadang ada orang malah kerja juga, mereka malah senang. Kerja malah mereka buat enjoy, ketimbang tidak ada kerja sama sekali. Jadi disini muncul ada ketidakpastian yang membuat kalau misalnya kita tidak menegaskan berapa sih value dari data tersebut. Kalau misalnya kita belum bisa menentukan hal tersebut, itu kemungkinan terjadi ketidakpastian itu pasti ada. Oleh karena itu, seringkali ada aturan yang dipakai untuk memiliki nilai kepastian atau certainty value. Jadi diharapkan untuk bisa membuat yang tidak pasti menjadi pasti itu berarti kita apakan sih. Nah disini kita butuh sebuah value atau biasanya disebut namanya certainty value nilai kepastian itu berapa sih. Contohnya jika terlalu banyak bekerja, maka pasti mood kurang baik. Nah kepastian hal tersebut benar itu bisa dianggap nilainya adalah 0,75. Berarti disini ada level dari seberapa yakin sih itu adalah benar. Sudah ada nilainya, maka sudah mulai terlihat ketegasan dari pernyataan tersebut. Nanti pada saat misalnya kita ingin mengambil sebuah kesimpulan dari berbagai banyak macam event atau fakta yang terjadi, itu kita bisa melakukan perhitungan yang nantinya kita harap kita dapatkan sebuah nilai yang exact sehingga kita bisa menentukan secara pasti bahwa hasil yang kita dapat itu absolut benar. Inferensi dengan ketidak pasien itu ada tiga tahap. pertama representasi ketidak pasien dari basic set up event dan ternyata kita punya data event tersebut itu bisa saja banyak ketidak pasien yang bisa ada dalam data-data yang kita punya tersebut. Bisa saja juga seperti dari data input atau dari data yang memang atau knowledge biasanya dipakai di dalam sistem inference kemudian bagaimana cara kita menginterpretasikan sebuah knowledge dalam bahasa logika itu biasanya juga berpengaruh. Step kedua itu adalah mengkombinasikan badis dari informasi yang tidak pasti dan akhirnya kita bisa mengambil sebuah kesimpulan yang didapatkan dari proses inferensi. Certain atau ketidak pasien dalam AI disajikan dalam tiga langkah. Pertama, seorang pakar menyediakan pengetahuan tidak pasti yang berupa term atau aturan dengan nilai berupa kemungkinan. Bisa berupa numerik contoh nilai politik grafik atau simbolik. Seperti tadi yang ingin dijelaskan uncertainty itu banyak sekali kemungkinan. Tidak selalu hanya pada satu bagian dari sebuah sistem tapi bisa saja ada pada bagian tertentu dari sebuah sistem. Misalnya disini ada pengetahuan yang tidak pasti atau knowledge yang disediakan itu tidak pasti. Kemudian pengetahuan yang tidak pasti dari penandasar suatu kejadian dapat secara langsung digunakan untuk menarik inferensi dalam kasus yang sederhana. Tetapi dalam beberapa masalah sederhana bisa kita langsung menarik kesimpulan dari proses inferensi tersebut. Menggunakan sistem berbasis pengetahuan untuk menarik suatu kesimpulan. Jadi sebenarnya banyak sekali hal yang bisa muncul karena ketidakpastian kita pasti tahu manusia juga punya kekurangannya karena kita pengen buat sistem yang bisa berpikir seperti manusia otomatis adalah kalau manusianya sudah mengajarkan hal yang salah atau memasukkan sebuah konsep yang salah ke dalam komputernya otomatis sistemnya juga akan melakukan sebuah hal yang salah gitu. Kalau misalnya kita bawa ke sistem ekspert gitu ya ke ekspert sistem maka biasanya data yang kita dapetin itu adalah dari si pakar ya. Nah bisa saja kalau kita ambil data dari sumber pakar yang bukan hanya satu maka berarti bisa saja ada ambigu dari data kedua pakar yang kita pakai karena mereka punya knowledge yang berbeda bisa saja berbeda dari segi tertentu mungkin si A percaya yang sebuah teori B sedangkan B percaya teori A itu sehingga pada saat atau ambigu atau saling tidak berkorelasi atau saling bertentangan bisa saja terjadi sehingga muncullah ketidak pasien ini jalur alternatif bagaimanapun dalam banyak kasus kejadian-kejadian yang bervariasi saling berhubungan sehingga perlu untuk mengkombinasikan informasi-informasi yang tersedia dalam langkah satu ke dalam goal value atau nilai tujuan dari sistem sumber ketidak pasien itu ada data keingin data tidak dapat diandalkan data penjanjian data data tidak tepat data tidak konsisten data subjektif data diperoleh dari kelalaian kemudian pengetahuan pakar yang tadi bilang ketidak konsistensian kemasuk akalan dari masukan pakar kualitasnya seperti apa gitu kemudian ada dari kualitas pengalaman yang sudah belum pada pengalaman kasus sebuah kibat kemudian kualitas secara statistik atau pengalaman representasi pengetahuan keterbatasan model pada sistem real keterbatasan pengungkapan dari mekanisme representasi kemudian ada proses inferensi ada deduktif hasil yang diproses secara formal benar tetapi salah pada sistem real jadi kalau misalnya kita ambil proses inferensi berdasarkan deduktif bisa saja general conclusion yang kita ambil itu tidak selalu benar secara absolut dengan kalau misalnya kita pakai induktif konklusi baru ini bisa saja dia menghasilkan kalau induktif dia selalu absolut benar tetapi bisa saja konklusi yang diharapkan itu malah tidak ditemukan kemudian metode penelamannya tidak valid jadi banyak hal yang bisa menimbulkan ketidak pasien ini jadi proses untuk bisa mendapatkan sebuah kesimpulan itu banyak halangan dan tantangan ya representasi ketidak pasien itu bisa dituliskan dalam tiga bentuk itu ada numerik berapa dan simbolik kemudian disini kalau misalnya kita mau lihat representasi dalam bentuk ketidak pasien dalam bentuk numerik itu sekalianya 0 sampai 1 atau 0 sampai 100 0 berarti sangat tidak pasti 1 atau 100 complete certainty berarti sangat pasti berarti disini mereka kasih level level kepastian dari sebuah data 0 berarti tidak sama sekali 1 atau 100 berarti yakin sangat pasti masalahnya pakar memberikan angka tertentu sesuai dengan kognisi dan pengalaman nah bisa disini kalau misalnya kita buat sebuah knowledge base yang sudah ditentukan nilainya dan nilainya itu pastinya kita minta seberapa penting nilainya tersebut itu kita dapatkan dari si pakar nah hasil bobot-bobot dari nilainya dari si pakar ini bisa saja berbeda tergantung dari pengalaman masing-masing dan pengetahuan masing-masing juga kemudian orang cenderung tidak konsisten dalam menilai sesuatu untuk waktu yang berbeda jadi pada kondisi tertentu bisa saja pakarannya dalam kondisi stres atau mungkin usernya yang input sebuah informasi salah ini yang membuat biasanya hasil datanya itu bisa saja tidak akurat yang sebenarnya didiagnosa penyakit flu tapi karena pasiennya juga bingung-bingung diagnosa saya panas tidak tapi saya rasa meriang jadi ada ada kecenderungan belum yakin dengan data yang mereka punya sedangkan kita butuh data itu data yang tegas data yang pasti data yang kita anggap bahwa ini pas tapi seharusnya karena memang kemungkinan hal tersebut bisa saja tidak mungkin tidak terjadi berarti kita berharap kita bisa memberikan solusi yang mendekati karena kalau bisa selalu bisa memberikan 100% akurasi itu something impossible tangan dokter saja yang tidak ahli itu selalu bisa memberikan diagnosa selalu maksudnya memberikan diagnosa yang benar kemudian dalam bentuk grafik horizontal bars disini dia seperti menggambarkan level-level kalau tadi dia memberikan skala kurang lebih levelnya 0-1 1-0-1 kemudian ada disini dia menggambarkan ada no confidence itu berarti putih little so much confidence sampai yang paling kebua metode ini tidak se-akurat metode numerik beberapa pakar tidak mempunyai pengalaman dalam membuat tanda skala grafik beberapa pakar tidak biasa memberikan angka dalam skala mereka lebih suka memberi ranking karena memang disini lebih lebih apa ya tampilannya lebih menurut ibu blur kenapa kalau misalnya kita mau meningkatkan pemahaman kita soal seberapa besar sih level dari data tersebut kalau misalnya ditunjukkan dengan grafik maka itu lebih mudah untuk dipahami tapi pada saat kita ingin melakukan proses perhitungan kita butuh sebuah number untuk bisa mendapatkan hasil yang tegas kalau misalnya kita tidak bisa memberikan sebuah value yang tepat itu saja sudah bisa membuat hasil-hasil kita menjadi berbeda maka apalagi kalau misalnya ini hanya sebuah grafik yang gambaran itu masih abu-abu yang masih kurang jelas seberapa besar sih pentingnya data ini atau seberapa besar pengaruhnya terhadap event-event lain metode ketidakpastian ada ratio probabilitas teorama bias certainty factor dan teori damster sefer dalam probabilitas itu menunjukkan kemungkinan sesuatu akan terjadi atau tidak terjadi atau kemungkinan sesuatu terjadi dari kemungkinan kejadian yang mungkin terjadi nah disini kita punya umur PX yang ringan jumlah kejadian berhasil dan jumlah semua kejadian misalnya dari 10 orang sarjana 3 orang menguasai sisko sehingga peluang untuk memilih sarjana yang menguasai sisko itu adalah sebanyak 3 sisko itu sebanyak 3 per 10 berarti ada 0,3 probabilitas ada sarjana yang menguasai sisko ini adalah contoh simpel dari probabilitas kemudian ada teorema bias ini ada rumusnya P HI dan E probabilitas hipotesis HI benar jika diberikan evidence atau fakta E kemudian PE terhadap HI probabilitas munculnya sebuah evidence atau fakta E jika diketahui hipotesis HI benar kemudian PHI berarti probabilitas hipotesis HI menurut hasil sebelumnya tanpa memandang evidence alapun kemudian ini adalah jumlah hipotesis yang mungkin terjadi disini ada PE HI dikali PHI kemudian per sigma K 1 sampai N PE HK dikali PHK jadi dicari semua maka bisa didapatkan hasil dari probabilitas hipotesis HI terhadap evidence E itu adalah contoh dari rumus teram base contoh si Ani mengalami di jala ada bintik-bintik di wajahnya dokter menduga bahwa si Ani terkena cacar dengan probabilitas munculnya bintik-bintik di wajah jika si Ani terkena cacar probabilitas terhadap iban bintik-bintik kemungkinan itu adalah cacar itu adalah sebesar 0,8 probabilitas si Ani terkena cacar tanpa memandang gejala apapun itu adalah 0,4 kemudian probabilitas bintik-bintik di wajah jika si Ani alergi 0,3 dan probabilitas si Ani terkena alergi tanpa memandang gejala apapun itu 0,7 probabilitas mencunyai bintik-bintik wajah jika si Ani jerawatan tadi bintik-bintik wajah terhadap cacar bintik-bintik wajah terhadap alergi kemudian bintik-bintik wajah terhadap jerawat itu adalah 0,9 kemudian probabilitas si Ani jerawat menggunakan rumus dari yang tadi kita sudah punya disini adalah p bintik iban-bintik terhadap nyakit cacar iban probabilitas terhadap cacar kemudian dibagi dengan semua kemungkinan disini kita tadi punya bintik terhadap cacar kemudian dikali dengan probabilitas terhadap cacar probabilitas bintik terhadap alergi kemudian dikali dengan probabilitas terhadap alergi kemudian ditambahkan dengan probabilitas bintik jerawat dikali probabilitas jerawat masukan nilainya didapatkan hasil itu sebesar probabilitas penyakit cacar dengan iban bintik itu adalah 0,327 mendek ya probabilitas Ani terkena alergi karena ada bintik-bintik di wajahnya kalau yang ini terkena cacar karena gejala bintik-bintik kalau yang selanjutnya itu ada terkena alergi karena ada bintik di wajahnya maka di sini kita pakai rumus alergi bintik maka kita masukkan sebaru probabilitas bintik terhadap alergi probabilitas alergi per bintik probabilitas bintik cacar dikali probabilitas cacar ditambah probabilitas bintik alergi dan alergi ditambahkan dengan probabilitas bintik jerawat dikali probabilitas jerawat didapatkan adalah untuk probabilitas bintik terhadap alergi itu didapatkan 0,21 lebih tinggi yang cacar kemudian probabilitas aneh jerawat karena ada bintik-bintik di wajahnya terhadap jerawat disini probabilitasnya terhadap terhadap hipotesis jerawat kemudian even itu adalah bintik probabilitas bintik jerawat dikali probabilitas jerawat per yang lainnya selain bintik jerawat semua kemungkinan B bintik cacar dikali B cacar kemudian B bintik alergi alergi B bintik jerawat jerawat didapatkan adalah 0,459 kalau dilihat dari berapa probabilitas yang muncul maka si aneh kemungkinan adalah jerawatan kita punya angka kita punya hasil maka kita yakin hasilnya ini yang lebih tepat bagusnya pada saat kita sudah mencari cara untuk bisa mencari certain intinya nilai pastinya terima kasih Terima kasih.